War Bottomland, Cewek Down Di video kita yang pertama ini ada Lemon ketika war di Bottomland Ini mereka bertiga yang mencoba di fan outer turat di Bottomland Disana ada Lemon, Skylar, dan PUN Kita bisa lihat disana Lemon nahan banget ultinya sampai di dalam turat kedua Baru dikeluarkan Dan ketika udah dipop up, langsung dia lock ke arah Cewek Warlord Pit, Lemon bait ulti, cewek down. Oke, yang kedua kita lihat Lemon yang buka ulti sengaja agak jauh dari Lord. Jadi selain untuk menghindari ulti Lord yang bisa menyebabkan efek stun, Lemon juga bait skill-skill dari pemain Onyx kayak Keyboy, cewek, bahkan Sans karena terpancing sama ulti Lemon. Dan di sana Lemon masih survive karena emang alien ini si Lemon nih. Yang masih bisa bertahan, ada tiga orang yang harus berada-ada dengan diri, Gah7 harus pergi karena berbeda, tapi sudah sekarang di pada Iritelnya, mana langsung menghilang akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat burung untuk Onyx Esmour. Tiga melawan empat kali ini terjadi di area Midland Albert, yang sudah bertahan, dan dengan begitu kuatnya Lethal counter dibuka, tapi itu gak cukup untuk mendapatkan eliminasi dan masih ada. Mereka mengancam untuk mendapatkan purple atau orange semisal gak diampil sama sekali oleh Onyx Esmour. Oke, Holy Baptistnya dikeluarin dari P-Cross Boy. Coba lihat langsung aja masih ada bagian belakang. Dan kali ini ada Kelarta, tapi untuk Albertnya berpobos. Lu bisa mendapatkan langsung ke arah Lord yang mana? Untuk kali ini dia sendirian aja, Albertnya masih bisa bertahan. Ada tiga orang yang harus berada-ada dengan diri, Gah7 harus pergi karena berbeda, tapi untuk sekarang, di bawah, diri tel. Buar Midland, Lemon buka ulti, target turret. Ya, yang ketiga ini biasa ya, open ulti untuk dapet turret, tapi posisinya ini bagus banget guys, karena dia tahu di sana ada keyboard ya, jadi bikin Onyx gak bisa di-friend turret. War Midland, Lemon buka ulti, Kyrie down. Dan yang keempat ini ada di Midland ketika si Albert menginisiasi, dan disusul R7, VUN, dan Lemon. Posisi dan cara Lemon open reward manipulation itu prediktif banget guys. Hingga di sini, Kyrie bisa down meskipun ada gold altar dari faramasknya Sans. Midland, Lemon buka ulti, pancing ulti cewek. Next, di sini kalian bisa lihat kalau Albert udah mulai gebukin Lord. Nah, tahu akan hal itu, Lemon langsung open ulti ke arah cewek, dan di sana dia tahu kalau gak bakal bisa untuk pick off cewek. Tapi minimal ultimate dari e-retail bisa ke-trigger guys. Sudah ketahuan tadi, sepertinya sudah lompat duluan, dan dia pun harus pulang. Mereka, Rarkeosi, punya waktu tambahan. Mereka siap untuk bisa mendapatkan langsung tarah log, digaprak, dan juga retribution-nya. Ini adalah hal yang sangat baik yang akan bisa dilakukan. Dan mereka... Sedikit effort, yaitu berupa pancingnya. Oke, cewek, cewek, cewek. Sudah ketahuan tadi, sepertinya sudah lompat duluan, dan dia pun harus pulang. War top lane, Lemon buka ulti, objektif turret. Selanjutnya, di menit ke-14, ini Lord yang kedua. Di top lane bisa dilihat kalau Lemon open ultinya tuh sengaja banget di situ untuk pancing Onyx agar log dia ya. Dan sampai akhirnya, turretnya bisa hancur. Lemon cover teman setin. Oke, selanjutnya ada RRK yang dikejar sama Onyx selepas hancurin turret. Kelihatan di sana, Lemon meng-cover teman-temannya. Mulai dari kasih efek slow, damage, sampai akhirnya open ulti dan RRK akhirnya membalikkan keadaan. Worth it. Lemon inisiasi memukul mundur Onyx. Dan selanjutnya, ini lagi-lagi di Lord beat. Dan Lemon lagi-lagi melakukan inisiasi. Open ulti ke arah Kyrie dan Kiboy. Dan itu berhasil memukul mundur tim Onyx sehingga Albert bisa dapetin Lord dengan aman. dengan adanya Lord terbikir lagi yang tersisa. Gagal seperti itu kali ini. Berhasil untuknya, namun untuknya, dia berhasil kebukaran yang berbeda. Dengan adanya satu pelata yang masuk ke arah Kyrie. Palan mereka berhasil berapa kasih. Dan juga Arar Kyrie dan satu playernya. San berusaha untuk maju dan juga mengejar balik ke arah Arar Kyoshi. War Midland. Lemon cover cewek down. Next, ini ketika Lemon dari belakang ya. Begitu dia tahu posisi war, langsung dia open ulti untuk cover timnya. Dan Lemon langsung lock ke arah cewek. Sampai cewek down, guys. Namun, di tempat yang berbeda, Arar Symon yang kehilangan langsung dari Immortal-nya. Bigan ada yang Lethal Concer malah langsung mengeprank juga ke arah dari Kyrie. Kyrie-nya langsung down. Amspot melawan 3. Akan kararkimu. Lord Pete, Lemon buka ulti zoning Onyx. Oke, lagi dan lagi Lemon melakukan inisiasi untuk zoning tim Onyx agar tidak mengkontes Lord. Dan lagi-lagi, dialog cewek. Hingga cewek mau gak mau harus open ulti untuk mundur. Tapi bahkan, gak bisa pergi terlalu jauh 40 meskipun memang Lord-nya berhasil di-reset. Wah, 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 udah ada lagi satu tarikan yang terjadi. Esmeralda bisa kan dipertahankan untungnya. Udah ada kealatan untuk dikeluarkan. Berarti gak ada informasi. Namun masalahnya, zoning out dari Artebon dan juga Lemon. Desire reward manipulation cukup untuk buat cewek dan juga slas. Lord Pete, Lemon buka ulti zoning Onyx sendirian untuk buying time. Di sana kita lihat, Lord lagi digebukin sama tim Onyx. Di sisi RRQ, sisa tiga pemain yaitu Lemon, Skylar, dan Albert. Lemon tahu Skylar sedang bersihin minion. Ya, ngerapiin lah ya. Dan Albert sedang dalam perjalanan. Dan si Genius ini langsung open ulti untuk buying time. Sengaja agak tim Onyx tertuju padanya. Dan amazingnya dia gak mati. Dan Albert akhirnya mendapatkan Lord. Aduh, retribution akan terjadi sebentar lagi. Tentang lagi ada solo Skylar. Yang bisa memberikan backup pada mereka. Brazil! Dan retribution yang mau main dari seorang Albert. Brazil! Kita bisa mengamankan Lord ini atau tidak. Karena masih ada lagi pergerakan dari pemain RRQ yang belum mau menyerah. Dan juga sempat untuk pergi dari area tersebut. Base Onyx, timing dan posisi Lemon saat buka ulti. RRQ, win. Dan yang terakhir ini ada Lemon yang menahan banget ultinya. Dia nunggu sampai Kyrie dan Keyboy keluarin ulti. Setelah itu, baru si Alien ini open reward manipulation. Dan yes, gak ada yang bisa cancel ultinya Lemon. Ini beda ya sama yang tadi pas dia mancing-mancing ulti dari tim Onyx. Tapi untuk war dan ngasih damage ke tim Onyx. Sampai akhirnya RRQ memenangkan game ini. RRQ, okay, karena vokal, karena Besha. RRQ, oh si, Brazil menjadi pahabandang di Besha pertama. Panput, dia akan memberikan zoning cloud juga dengan polystormunnya. Tapi kali ini, Lord, ya harusnya bisa melakukan dengan Buda. Buda, ya harusnya masih ada ulti yang menyelamatkan mereka. Semuanya pun reward manipulation dari seorang Lemon. Tidak bisa tersahatnya lagi langsung, ulti. Sub indo by broth3rmax